Sementara itu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Iskandar menyebut hingga saat ini belum ada tawaran kepadanya jadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Muhammad Iskandar juga menyebut masih berkomunikasi dengan Prabowo karena ada tambahan partai yang bergabung dalam koalisi. Ditemui saat bertemu kader dan simpatisan serta warga di Surabaya Jawa Timur, politisi yang akrab di Sapa Caimin ini juga menyatakan berencana bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam waktu dekat. Caimin juga memastikan bahwa saat ini ada tambahan partai politik yang bergabung dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya, namun parpolnya masih dirahasiakan karena masih menjalin komunikasi dengan Prabowo. Artinya merupakan peta koalisi dengan Ketua Umum PDI itu? Enggak ada tawaran itu. Sudah diajak ketemu bukuan? Saya ketemu sekjen di IPJ. Katanya nanti mau diajak ketemu bukuan mereka. Tapi kalau ditawarin di Cawapres Pak Ganjar itu siap? Belum ada yang nawarin. Apakah ada partai yang akan bergabung lagi? Ada, tapi saya tidak bisa umumkan. Kita tunggu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.